Intro Jadi tujuan pernikahan ketenangan tidak ada Dada yang lapang tidak ada Kesucian hati tidak ada Boro-boro cinta please Rahmah Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inahmaduhu Wa nastainuhu Wa nastagfiruh Wa na'udzubillahi min suruhi anfusina Wa min sayyatia amalina Ma'iyahdillahu palamudillalah Wa mayudin palahadiyalah Ashadu anla ilahillahu wa daula sarikalah Wasadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh KDRT bakjatuh tertipat tangga Lalu masuk jurang Kalau saya mau bukan masuk jurang Kecuali kalau rumahnya di pinggir jurang Ketimbah tangga Ketimbah ember cet Buh, dasar Kenapa aku karatan Kita lihat Apa sih tujuan rumah tangga Kata Allah Dan diantara Tanda kekuasaan Allah Allah jadikan buat kalian Para laki-laki, istri kalian Dari jenis kalian sendiri Untuk apa orang menikah Yang pertama kata Allah Sakinah, ketenang Yang kedua Mawadah, cinta plus Kelapangan dada Kesucian hati Yang ketiga rahmah Perasaan sayang yang timbul Ketika melihat Pasangan punya kekurangan Kita lihat, kalau lihat tadi Artikel yang kita lihat Masya Allah Istrinya Nanyain tentang keuangan Suaminya ngamuk Kalau seorang istri Bertanya tentang keuangan Dijawab aja Dengan normal Benar gak Pak? Kenapa harus ngamuk? Pakai cabai Bayangin Saya tanya ibu-ibu Nyambung gak Ketika bininya Nanyain Berapa sih Gajimu? Kok engkau Berikan sekian? Yang pantas Dijawab Apa diaurin Cabai bubuk? Cabai bubuk Tuh Kenapa langsung Ngamuk cabai? Katanya Kata suaminya Tidak niat ke mata Tapi ke kepala Yang namanya bubuk Dilempar dengan emosi Masya Allah Anda bayangkan Mata ini sensitif Lagi duduk Ada debu Sakit gak? Sakit Itu debu kecil Ini cabai bubuk Bayangin Ya Allah Sampai berakhir Langsung mata saya Bayangkan Sakitnya Pedihnya Kemudian dia jatuh Blop Masya Allah Suaminya jatuh Karena dia ini Matanya perih Sakit Maka kita pun Kalau sakit Tangan ini Sepontan Bergerak Cari pegangan Betul apa betul? Betul Saya berpikir Begitu dia Jatuh Sakit Kemudian Kebetulan suaminya Juga jatuh disitu Kepegang Entunya Maaf Kita Kalau menahan sakit Pegangan Ketempat tidur Atau ke korsi Atau ke badan orang Yang sebelah kita Kencang apa enggak? Untuk apa? Menahan Menahan rasa sakit Mengurangi rasa sakit Kalau saya bilang Bukan diisi Balas dendam Sama suami Berpegangan Menahan rasa sakit Betapa perihnya Ya Allah Serbuk satu aja Sakit Ini sekian banyak Dia berpegangan diahurin ke dia Dia bela diri Kalau kata saya Jadi Tujuan pernikahan Ketenangan Tidak ada Dada yang lapang Tidak ada Kesucian hati Tidak ada Boroboro Cinta Please Rahmah Rasa kasih Rasa sayang Kalau selalu di KDRT Ada apa enggak? Tidak ada Siapapun saya yakin Kalau mengalami masalah ini Tidak akan terima Betul apa betul? Betul Maka pantas Yang namanya KDRT Ya Allah Ketimpa tangga Kemudian Masuk Jurang Kata Itan Cetnya Tublek Kepala Udah Auran Ya Allah Tabarokallah Suami yang harusnya Belain istrinya Ternyata Menyakit istrinya Bukan hanya Dengan mulut Dengan tangan Dengan perlakuan Masya Allah Na'udzubillah Mindari Satupun Dari tujuan pernikahan Yang Allah Sampai ke dalam Ayat ini Tidak ada Betul Apa betul? Ya Allah Semoga Ini tidak terjadi Dengan rumah tangga kita semua Amin Amin Tapi kembali Yang tahu tentang Isi rumah tangga Hanya mereka itu Hanya mereka Hanya mereka Menilai Kita hanya Menganalisa Betul Kayak mamah Karena mamah itu Kalau kesakitan Tangan ini Megang tempat tidur Atau kursi Ke dokter Ini kalau bisanya Dokter mau nyuntik Mama kan takut disuntik Gue udah pegangan aja Ke itunya dokter Bukan Ke kursi Yang mamah duduk Carang aja lu Iya kali aja Parah Kan dok Dia perempuan Jadi duduk Dia Ke bajunya dokter Emang kapal Kan duduk di kursi Pegang Karena pinggiran kursi Lu jangan suka Berhalut Ngarang Oke tapi Yang jelas ini Suaminya juga ada kesalahannya Istrinya pun ada kesalahannya Ya Biarkanlah hukum yang Menjelaskan itu semuanya Terus sekali lagi Kalau kata mamah Itu karena dia Tipe perekat Tahu gak Ibu tahu gak Tipe perekat Maaf orang lamut Dengerti Tipe perekat itu Saking sakitnya mata Pegangan ke suatu benda Kenceng Apa kalau bahasa Lampung Geregetan Geregetan Kalau lihat anak lucu Gereget gitu ya Pokoknya pegangan kenceng Oke Catat Di perekat Oleh-oleh Dari mamah Oke Kita buka pertanyaan saja Takutnya ada yang nanya Apakah arti itu Tipe perekat Jangan gitu ya Catat Tipe perekat Siapa yang mau nanya Kita dari Lampung dulu deh Oh sok Biar nganya Tipe perekat Iya Silahkan Assalamualaikum Maka ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Tanya mamah yuk Jadi gini ma Namanya siapa ini Oh iya Lupa Lupa ya Stop Perkenalkan nama saya Siska Amelia Dari Majelis Taklim Teluk Dalem Lampung Timur Oke Majelis Taklim Zikir Fida Teluk Dalem Lampung Timur Oke Jadi gini ma Ada seseorang melakukan Perselingkuhan Dan KDRT Dengan ujungnya Bercerai Nah Pertanyaan saya Yang selingkuh ceweknya cowoknya Disini yang Kemungkinan Yang perempuan Yang melakukan KDRT Juga perempuan Yang selingkuh perempuan Yang KDRT perempuan Iya Akhirnya perceraian terjadi Tapi yang sebenarnya terjadi Dalam rumah tangganya Yang laki selingkuh juga Wallahu alam Gak tahu Cuman yang tersebar itu Beritanya yang perempuan Yang selingkuhnya Yang berselingkuh juga KDRT Pertanyaan saya Mah Apabila yang Mempunyai kesalahan ini Dia bertaubat Terus dia menyesal Mengakui kesalahannya Dia meminta maaf Dengan sungguh-sungguh Apakah dosanya Akan diampuni Oke Itu saja ya Terima kasih Nanti kita akan bahas Mah Ini pertanyaannya Bagus sekali Tapi sebelum dijawab Ada informasi penting dulu ya Mah Oke mama Silahkan Sok silahkan